Halo teman-teman baik lagi channel gua extreme tech kita lanjut lagi Captain Tsubasa Dream Team hari ini ada update advance notification teman-teman jadi untuk update besok European pick up transfer teman-teman sebelum ke Dream transfer ya mungkin ya teman-teman ya jadi kali ini Zino lama teman-teman Zino warna biru yang Junior youth itu bisa di hidden evo udah gitu ada Clifford natural instinct ada Levin hijau ada Napoleon biru sama Robson merah sama Pierre penalti area Master ini sebenarnya di sini enggak ada keterangannya temen-temen untuk skill apa namanya skill skill hidden nya si Zino cuman sebenarnya sudah keluar itu ada di streamingnya Club ya temen-temen ya tadi pagi ya temen-temen jadi kita bahas itu besok temen-temen jadi kita tunggu officialnya udah gitu kalau temen-temen eh gacha pick up transfer ya itu jadi temen-temen dapat pemain plus level skill nya itu langsung lima jadi bonusnya itu doang Oke sekarang eh kita coba bahas prediksi untuk DF bulan ini temen-temen ya jadi gua menurut gua ada tiga kandidat ya menurut gua ada tiga kandidat ya jadi bulan lalu itu bulan lalu itu sih siapa ya si es padas ya temen-temen ya es padas jadi keeper itu sudah lengkap 33 elemen ya teman-teman ya Red Green sama Blue itu sudah lengkap mungkin nanti nextnya bisa lagi keeper temen-temen jadi yang belum ada itu Zino sama Muller mungkin morisaki juga bisa temen-temen mungkin nextnya mungkin bisa tapi menurut gua rem menurut gua ya untuk bulan ini kelihatannya itu ada tiga kandidat itu temen-temen jadi menurut gua prediksi gua yang pertama itu Galvan temen-temen Galvan 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 temen-temen ya kenapa gua bilang Galvan karena kalau kita lihat ini Galvan nggak punya Dreamfest temen-temen Galvan belum punya ya udah gitu ah si Galvan ini ya ini menurut gua salah satu bag paling kuat South America ya South America itu bag itu kayaknya belum ada ya yang Dreamfest ya sementara ini yang paling kuat itu Alberto ya teman-teman ya kalau nggak salah ya untuk Dream collection itu pun tackle itu pun tackle ya jadi kemungkinan kemungkinan pertama itu Galvan menurut gua ya Galvan karena kemarin itu sudah udah Asia Asia udah Jepang ya udah keeper Jepang udah dari Shisaki udah gitu di rotasi ke dirotet ke apa tuh ke si Eropa udah ya teman-teman ya gentil udah gitu terus pindah ke Meksiko Espadas jadi yang belum kali ini itu South America jadi menurut gua South America jadi prediksi gua nomor satu itu si Galvan pascal juga belum ada teman-teman tapi menurut gua top priority South America itu kalau teman-teman mobil South America itu yang paling penting itu sebenarnya backnya belum ada yang terlalu paling kuat teman-teman belum ada yang kuat banget strong banget lah teman-teman udah gitu South America juga itu bolong di DM teman-teman ya DM jadi kalau kita lihat satu-satunya DM itu cuman Galvan ini teman-teman ya satu-satunya DM itu cuman Galvan DM yang ini nih nih dia bisa defender bisa bisa DM teman-teman jadi udah gitu bloknya juga kecil teman-teman tekelnya memang gede interceptnya juga ya kecil 4000 teman-teman jadi menurut gua ini kayaknya antara antara niat nggak niat ya sebenernya ya menurut gua sih Club bakal ngejawab posisi DM kali ini teman-teman ya menurut gua sih Galvan mungkin kalau dia bukan dia bisa dua posisi bisa DM bisa DF dia gede di intercept karena ini Galvan ada Galvan intercept ini benih Oh bukan ini bukan 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 ini nih ya ini Galvan intercept Galvan intercept Galvan bisa ngeblok dikit ini kecil kalau blok kerja yang merah teman-temannya ya jadi kurang jadi menurut gua kemungkinan itu Galvan kalau kita ke Eropa ya jadi prediksi nomor dua itu balik ke Eropa teman-teman Robson ya teman-teman Robson Robson karena Robson belum ada di Dreamfest Robson itu cuman ada di debut sama di Dream Collection ya udah lama nih Robson udah lama teman-teman enggak ada ya teman-teman ya dan yang bolong itu warna hijau teman-teman hijau ya tuh teman-teman lihat enggak ada Robson hijau adanya Robson R tuh jadi bisa jadi Dreamfest kali ini warnanya hijau tapi Robson karena Robson hijau biru itu sudah ada di Dream Collection ya Robson biru Robson GG gitu teman-teman ya saat masih paling kuat satu back paling kuat Oke yang satu lagi yang satu lagi itu kalau memang Club apa namanya memang dia enggak punya pola ya dia asal aja keluarin prediksi gua yang satu lagi tuh si siapa ya mana tadi tuh nah nih Akai teman-teman Akai eh kenapa Akai teman-teman karena Akai juga belum ada Dream Collection ya jadi Akai sementara ini paling kuat Akai yang Dream Collection teman-teman maksudnya bukan Dreamfest ya Dream Collection ini yang paling kuat sementara teman-teman yang tuh tekelnya 8000 ini Akai Dream Collection jadi Dreamfest nya belum ada yang ini juga kuat sebenarnya teman-teman yang Samurai ya di bloknya gede ya 7200 lumayan tuh udah gitu ada pasifnya juga ini juga bagus teman-teman cuman udah gak dongol lagi jadi menurut gua itu nomor satu itu Galvan nomor dua itu Robson nomor tiga itu Akai ya mungkin teman-teman boleh share teman-teman prediksinya siapa nih prediksi siapa def kali ini jadi teman-teman punya pikiran yang lain mungkin gua nggak kepikir misalkan teman-teman mikir Oh sini Bang ini begini eh karena ini begini-begini nggak gitu bisa aja nih kita tukar pikiran aja teman-teman karena belum ada update yang penting ya teman-teman ya belum ada update yang penting ya paling cuma besok pick up transfer terus ada share play sama ada event training aja ya teman-teman ya untuk blackball itu SSR yaitu temen ya jadi belum ada yang penting Oke kita coba deh liga aja temen-temen eh suram Oke temen-temen gua mau ingetin sekali lagi temen-temen jangan lupa itu kip dreamball nya ya teman-teman ya jangan lupa dikit karena eh tadi si putih apa nih misalnya ya selanjutin Wah SSR ini yang mana ya tadi ya Oh ini ASEAN ya ASEAN pick up ya waaah dapet cana ya cana konsawat cana konsawat lumayan 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 mantap apa tuh tadi gue mau ngomong lupa ya kepotong nih gara-gara SSR oh iya begini temen-temen jadi gua ingetin lagi temen-temen jadi jangan lupa dreamball nya itu di keep jadi jangan dihabisin di dreamfest kalau temen-temen ya kalau dreamball nya pada mepet karena tadi pagi tuh siaran klub itu sudah dibilang bahwa bulan depan itu ulang tahun klub 10 tahun sama ada ulang tahun global Kapten Tsubasa ya global apa Jepang ya gua lupa ya temen-temen ya Mungkin kalau temen-temen yang nonton tadi tahu atau temen-temen yang nonton di YouTube temen-temen bisa tahu jadi dreamball nya jangan digeber di dreamfest kali ini temen-temen mungkin dreamfest ini cuman isi rahat aja ya temen-temen ya untuk yang minggu bulan ini temen-temen ya jadi kalau dibilang strong pasti tetap strong ya dreamfest ya tetap strong tapi prediksi gua itu bulan depan itu pasti super dreamfest temen-temen ya super dreamfest itu biasanya dua biasanya dua pemain baru Biasanya dua pemain baru sekali keluar ya oke kayaknya udah enggak ada lagi temen-temen udah enggak ada lagi ini oke ini kita buka deh kita buka dreamfest wah dapet ya saya sering kayaknya nih woi misak ikan woi kita nggak dapet ih dapet cuy nah udah tiga nih seser mau isi Matsuyama nih Matsuyama dong eh dong Matsuyama Matsu Matsu pasu masa ya mah apa-apa lah buat dicolok oke riset lagi oke segitu aja video temen-temen kali ini jangan lupa subscribe kalau temen-temen punya masukan temen-temen boleh tulis di kolom komentar ya temen-temen kalau bisa temen-temen bantu share di kolom komentar temen-temen prediksi dreamfest nya siapa untuk bulan ini oke sekian temen-temen sampai ketemu di next video